Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya mau mencoba tiktok live tiktok live tapi menggunakan aplikasi namanya apa ya ini tiktok live studio yang pertama silahkan teman-teman kunjungi tiktok.com garis miring studio garis miring download ya setelah itu teman-teman akan ditampilkan tampilan seperti ini kemudian klik free download for window kemudian klik download anyway akan ditunggu teman-teman ini file-nya ukurannya besar banget sekitar 120 214 megabyte ya nah sayangnya disini tidak seperti di youtube ya di youtube itu bisa bisa apa ya bisa menggunakan aplikasi yang lain ya jadi menggunakan komputer desktop kemudian yang penting punya key streamnya atau key streamingnya maka nanti bisa langsung live gitu ya oke ini saya pause dulu sampai menunggu terinstall tiktok live studio jadi uniknya ini itu adalah seperti OBS ya open broadcasting system yang open source hanya saja ini kayaknya untuk khusus tiktok tapi saya yang kurang tahu karena saya baru mencoba juga disini cukup menarik ada live chatnya kemudian streamnya itu bisa mengambil dari berbagai macam device ya ada full screen program capture ada mobile capture ada video capture ada kamera image terus apalagi ini banyak sekali teman-teman oke ini saya penasaran ya kenapa saya penasaran karena saya baru pertama kali menginstall video live studio tiktok ini ya ini sudah seleka sudah selesai oke ikonnya seperti ini teman-teman kalau teman-teman spill ya saat video ini dibuat karena mungkin bisa jadi saat beberapa tahun ikonnya akan berubah namanya tiktok live studio kita akan coba menginstall teman-teman saya itu lambat ya malum aja karena ini menggunakan hard disk belum menggunakan SSD tapi di upgrade saya install di default jadi ini softwarenya masih menggunakan 32 bit ya karena dia masuk di program buka kurung x86 menandakan bahwa perangkat lunak tiktok live studio ini dioptimalkan untuk windows 32 bit tapi ya aneh juga ya sekarang itu windows itu sudah disarankan menggunakan 64 bit ini softwarenya tidak kaki banyak yang masih menggunakan 32 bit saya yang download itu hanya ada satu pilihan ya jadi download tidak ada pilihan yang 32 atau 64 kita tunggu sampai instalasi selesai saya pause dulu supaya nanti videonya tidak terlalu panjang saya itu mau nah ini sudah selesai run live video klik finish jadi saya sekalian mau mencoba live di tiktok menggunakan komputer tidak menggunakan handphone karena kalau dikomputer kan resource atau sumber dayanya itu betul-betul apa ya bisa dioptimalkan ya bisa maksimal oke ini masih loading komputer saya itu bikin emosi karena hanya menggunakan harddisk loadingnya lama banget apakah bisa run kok ngeblank ini oke kita tunggu aja oke ternyata dia minta upgrade kenapa ini 2 3 upgrading kita tunggu aja ini gak tau ini mendownload atau baru inisialisasi atau tadi sudah di install belum ya kannya itu sudah sih tapi ya inilah live studio pening live studio tiktok ya gak tau ini nanti setelah berjalan pertama kali apakah dibuka lagi itu tetap seperti ini ya seperti ini dalam artian itu masih minta upgrading atau ini sedang mengupgrade versi yang terbaru saya tidak tahu ini informasi informasinya di tiktok juga gak terlalu jelas jadi ini padahal saya baru menginstall saja di webnya tiktok ya dia langsung upgrade mungkin inisialisasi ya ini saya sudah memasukkan memasukkan apa namanya akun saya di komputer saya kita tunggu kita tunggu teman-teman saya itu mau main game habis bangun tidur saya pengen membuat live apakah nanti bisa live-nya dua tempat saya itu penasaran dari dulu apakah saya itu bisa live di dua tempat yang satu di tiktok yang satu di mana namanya di youtube kemudian yang satunya lagi di facebook yang satunya di ig jadi sekali jalan itu tiga sampai empat platform itu saya sudah saya bisa langsung memasukkan video live-nya itu loh saya itu penasaran sampai sekarang dan saya mau mencari opsinya atau solusinya itu bagaimana karena kemungkinan nanti ya menggunakan aplikasi yang banyak ya yang satu untuk live di youtube misalkan pakai OBS OBS oke disini jangkau 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 paket sudah 100% sambil menunggu sambil saya mau memetak-katik saya turangin oke nanti pandang ini baru nginstall ini ya coba teman-teman lihat itu ya baru nginstall ya Allah oke kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita tunggu kita tunggu sambil record kita tunggu sambil recording kita tunggu kita tunggu setting streamingnya streamingnya apakah sudah keren nanti sabar sabar agak lama kita pause dulu ya tampilan seperti ini kemudian coba kita cintang run tiktok live studio dan klik finish apakah bisa jalan teman-teman tiktok lagi loading lama jadi ini saya sarankan teman-teman pakai ssd lah komputernya jangan seperti saya menggunakan harddisk jadi saya mau menggunakan ssd itu kenapa ya nantilah nanti mau saya booker jadi kebetulan di komputer untuk project itu menggunakan ssd mau saya ganti harddisk saja disini saya pasang sini jadi saya tidak beli disk atau ssd lalu boros juga ya dikit-dikit beli saya suka menukar-nukar barang seperti itu oke ini saya cintang klik lo akses jadi ini mau membuka farewell ya CPU-nya setelah ini kenapa ini ya CPU-nya ngeri sekali ya ini OPS jalan TikTok jalan benar jadi dia berat oke yang pertama saya login ini sudah jalan ya TikTok live studio proses login pakai chrome oke karena ini sudah saya hubungkan ke tick di di chrome-nya ini sudah saya sudah login jadi ini saya cintang open live studio jadi ini sudah konfirmasi ini canggih banget ini apinya atau aplikasi programming interface-nya oke welcome to urbank redirect to live video go to live studio oke saya mau ke sana nih apa enggak kau buka-buka ini stop saya itu sudah login ulangin lagi ya ini ya welcome kenapa sih apakah ada konfirmasi tapi enggak ada ini sebentar ya akan kurangi browsernya oke disini saya coba logout yang tadi ya saya coba login lagi membuka browser disini cara loginnya saya menggunakan VR code saya buka aplikasi tiktok saya akan coba stream ya oke ini sudah kemudian saya buka aplikasi tiktoknya ya teman-teman ini kita nampak cho kabar nampak nampak jalan set JUST terbites ya WH completamente nampak kang ak oh mas anak 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 di aplikasi profile disini nanti kalau nggak salah ya semoga saya nggak salah di profile ya kemudian teman-teman dicari eh lupa ini kemana ya kemarin tuh disetting ya setting and privacy kemudian nah disini ada QR code teman-teman ini lho QR code agak ribet sih kemudian ini ada gambar scan ini ditekan ini n dan saya scan QR code nya QR code has expired confirm confirm ini mungkin saya harus refresh lagi jadi ada waktu tertentu belum teman-teman QR code jadi harus cepat saya pilih lagi saya scan nah udah scan kemudian di confirm bahwa kemudian kita tunggu login sukses nah cokok vlog kemudian klik go to live studio now apakah bisa tunggu ya tunggu ini nggak tahu ini bisa atau tidak saya tunggu lama ini wah akhirnya bisa ini tapi tadi cukup lama nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung bisa gitu ya cukup lama eh for Beijing beginner ya set up now microphone refresh tes tes 12 udah masuk kemudian pilih next kamera setting refresh nah disini OBS aja ya ini ini bahkan saya bisa mengonakan dengan star virtual kamera bisa tampilnya seperti ini dan matikan aja kemudian klik next will be play setting that work best your internet speed ditunggu ini dia akan ngecek upload dan downloadnya wow uploadnya cuma 1,2 downloadnya 43 ini kenapa ini downloadnya gede banget tapi uploadnya aneh ya klik OK OK resolusinya ini HPnya 30 video build rate-nya 1000 oke video quality oke lah nggak apa-apa nih kita resolusinya saya naikkan aja HPnya 30 video build rate-nya nggak saya bisa kurangi next full desktop full desktop full desktop plus kamera saya full desktop ok ini tampilan dari apa namanya video tiktok live ya tetapi disini saya mau menghapus ini klik delete kemudian add scene oke ini ya ditambah scene-nya bisa scene-nya ini atau menghapus scene-nya gimana ya klik kanan delete scene kita menggunakan scene yang ini aja add source kita mau mengambil sumbernya dari mana wow ini mah tarik sini kenapa ini saya full screen aja add source nah kemudian mau capture apa Windows capture atau display capture kita buat display capture dari resursusnya ini 1,2 karena saya menggunakan dual monitor ya di add resource oke tampilan waiting capture yang ini temen cuman apakah saya bisa unsetting layarnya itu untuk berdiri tapi save hit rate nya 1200 encoder save full space partial kan ini bisa rekod ya keren bisa direkod format mp4 tiktok live studio hanya saja ini anehnya bentar ya oke temen ternyata saya baru sadar disini ada model landscape scene ada portrait scene saya coba portrait scene jadi yang berdiri ya hebat scene disini saya coba display capture apakah ini bisa wih keren bisa sih bisa ya ini display capture cuman tampilannya harus disesuaikan jadi ini mantep ini jadi kalau tiktok itu kan modelnya live nya seperti ini temen temen ya nah live di tiktok itu seperti ini ya enggak sih iya sih oke disini nah ini sudah nah sekarang saya akan coba ini saya mau naikkan ke atas ya untuk melihat hasilnya saya sudah membuat screen jadi gimana ya cara memperlihatkannya saya sedang mikir ya cara memperlihatkannya itu oke oke nah saya menggunakan namanya screen capture ya temen 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 bisa menginstall di playstore namanya screen screen apa ya ini ya screen stream nah ini ini over http di run kemudian ada alamat IP nya ini ya kalau sudah kita akan tata sedemikian rupa tekan F11 biar yang yang ini yang F11 biar full screen hmm sehingga sehingga nanti penonton juga saat penonton live saya itu terasa terasa nyaman seperti ini nah kalau sudah saya akan buka sebuah game yaitu ada game namanya bendom riddle nah ini game nya cuma disini saya akan mengatur menonton saya pengen ada musiknya nih oke seperti ini saya nggak bisa menspil ini saya pengen ada musiknya nih Oh gini sebentar saya bisa men-speal Sebentar ya Ini adalah tampilan di komputer Kemudian sebentar Saya akan melakukan Merubah posisi display capture nya Dari monitor ini ke Display 2 Ini tak minimize Oke Nah tampilannya seperti ini teman-teman Saya setting-setting Dari monitornya tadi Sehingga jadi seperti ini Kemudian saya ingin Menambah Suara Nah ini sebenarnya ada soundnya ini ya Primary the port audio speaker out Mikrofonnya sebenarnya bisa ditambah ini Jadi sebenarnya bisa ini dari handphone saya Kok ngeblank Nah Oke dari handphone Oke sebentar ya Saya akan carikan Saya akan carikan Dari corokan Dari corokan apa ya namanya Dari corokan apa ya namanya Dari Dari Nah, ini mungkin teman-teman bisa mendengarkan suara ini sudah masuk. Image. Ini audio game-nya. Oke ya, ini keren ini kayaknya. Selanjutnya, selanjutnya. Saya akan cek sound. Masuk. Cuma primer. Terus ya. Ini nggak nyambung ini. Ground-nya nggak nyambung ground-nya. Esperas. Benjam. Ternyambung. selamat menikmati ini makeupnya kurang bagus jadi ya wes gak ada suaranya oke ternyata untuk suaranya gak bisa dikirim ya teman-teman kita gunakan laptop mix aja kemudian kita coba live ya tapi sebelum coba live oke saya close saya membuka top dulu memastikan bahwa saya berhasil me live ini saya close screen oke bismillah kita coba live suaranya saya kencangkan biar suaranya ada remix kelihatan biar suaranya selamat menikmati melepuk 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 bentar ini saya cari dulu ya masalahnya oke ini saya pause oke teman-teman eh disini yang pertama saya akan mencoba men-setting ulang ya jadi disini let's go to live ini harus saya setting dulu kemudian saya pilih gaming gaming kemudian konten other pilih not gaming oke kontennya harus jelas main oke ini bisa-bisa ya oke setelah itu saya akan buka gamenya lagi oke disini ternyata saya tetap gagal yang saya makanan juga melaporkan dan saya akan menggecil ini simpan di desktop untuk saya laporkan ya jadi di oke dulu masalahnya saya tidak memiliki akses video yang klik gini dan saya selesai selesai selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati